23 Juli 2019, Papa tiba-tiba minta kita untuk bawa Papa ke rumah sakit atau dokter. Tapi kalau dari sifat Papa sendiri, Papa paling gak suka sama yang namanya rumah sakit atau dokter. Papa paling anti. Buat dia, rumah sakit atau dokter itu not way at all. Dan kita sebagai anak-anaknya cukup kaget dan surprise. Kemudian kita bawa Papa ke rumah sakit PIK. Ketika nyampe di rumah sakit PIK, kita ketemu dengan dokter spesialis paru-paru. Dokter mengatakan kemungkinan besar Papa kalau gak TBC tumor. Lalu dilahadakan ronsen untuk USG paru-parunya. Setelah udah ronsen paru-parunya, dilihat ceknya, ternyata hasilnya di dalam paru-paru Papa ada cairan sedikit. Nah, disarankan untuk dokter untuk mengambil cairan untuk dites. Karena Papa merasa kurang nyaman dengan dokter di PIK, karena belum apa-apa mungkin udah di-detect bahwa Papa tumor atau TBC, Papa minta untuk ke rumah sakit lain. Karena memang kalau misalnya pemikiran orang tua, ke dokter jangan cuma satu. Akhirnya kita memutuskan untuk ke rumah sakit fluid dengan dokter spesialis paru-paru yang cukup terkenal juga. Setelah kita kasih hasil ronsen paru-paru Papa dengan cairan, akhirnya dokter meminta untuk mengetes apa ini cairan ini. Diambillah cairan dari paru-paru Papa. Cairan yang diambil dari paru-paru Papa itu berwarna kuning gental. Kemudian untuk mengetahui apa isi cairan itu butuh waktu 5-7 hari kerja. After 7 hari kerja, kita pun tahu ternyata hasilnya adalah cairan ini tidak mengandung TBC. Jadi Papa sudah benar-benar bebas sama yang namanya TBC dan tidak mengandung tumor. Otomatis kita sebagai anak-anaknya lega dong untuk penyakit-penyakit kronis, nggak menimpa ke Papa. Dan dokter fluid itu ngasih ke Papa obat dan minta Papa untuk pulang aja. Nggak apa-apa kok ini pulang aja. Nanti habis makan obat cairannya bakal hilang dengan sendirinya kok. Satu minggu berlalu, Papa memang makan obat dari dokter fluid yang menyebabkan air kencing dia berwarna merah dan dia mual parah, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, dan nggak bisa minum. Setiap makan muntah. Satu minggu berlalu akhirnya Papa merasakan bagian lambungnya sakit. Papa udah nggak percaya itu ke rumah sakit kan? Katanya kok nggak sembuh-sembuh gitu loh. Akhirnya Papa pergi ke puskesmas yang khusus untuk lambung di daerah Bandengan. Pas dicek dikasih obat lambung. Setelah satu minggu berlalu, masih aja Papa masih ngerasa kesakitan. Kemudian dari dokter Bandengan, minta Papa untuk ronsen paru-paru Papa di Biomedica. Kebetulan Biomedica yang dekat dengan rumah kita itu di Citra Garden 2. Kita ronsenlah paru-paru Papa. Pada saat di ronsen, dari Biomedica kita ingat banget jam 8 malam ditelepon untuk langsung datang ambil hasil ronsen para Pak. Takutnya Papa makin nggak bisa ketolong. Langsung buru-buru kita ambil hasil ronsen di Biomedica dan bawa Papa ke emergensi rumah sakit fluid di jam 10 malam. Pada saat kita masuk ke emergensi, dokter jaga mengadakan kemungkinan besar TBC. Kalau Papa masih sehat, nggak perlu dirawat inap. Besok aja datang lagi konsul dulu dengan dokter spesialis paru-paru. Setelah udah konsul, disuruh untuk masuk rawat inap, baru rawat inap. Pada saat itu, Mami langsung konsul dengan saudara Mami yang lebih berpengalaman soal ini. Dan Mami diminta untuk membawa Papa ke Malaysia. Jujur, pada saat itu Mami ada tanya ke Papa, Papa, Papa masih kuat nggak ke Malaysia? Kita ke Malaysia yuk. Papa bilang, Papa nggak kuat gitu loh. Intinya Papa maunya di Indonesia aja. Oke, di Indonesia. Akhirnya Mami memutuskan untuk bawa Papa ke rumah sakit Siloam Semanggi. Kemudian pada saat di rumah sakit Siloam Semanggi, Mami ketemu dengan dokter spesialis paru-paru. Pada saat Mami ketemu dengan dokter spesialis paru-paru, Mami kasih hasil ronsen paru-paru Papa. Dan dokter mengatakan, tapi itu tanpa sepengetahuan Papa dan Mama, bahwa kemungkinan besar Papa mengarah ke penyakit kronis, yaitu kanker paru-paru stadium 4. Jujur ya, Mami bukan nggak terima. Mami terima. Mami bahkan mengatakan kepada dokter, oh saya terima kalau memang Papa saya kanker paru-paru, karena memang Papa itu kayak hidupnya nggak sehat, dan dia itu proko berat semenjak dia masih muda sampai hari ini. Terus yang Mami pikirkan kalau memang Papa kanker paru-paru, yaudah bagaimana untuk pengobatan untuk Papa agar umur Papa lebih panjang. Pada saat itu, Papa disarankan untuk langsung rawat inap di rumah sakit Siloam Semanggi, tanggal 22 Agustus 2019. Mami langsung oke. Pada saat itu Mami masih nanya, Papa masih bisa ke Malaysia nggak? Kalau bisa kita ke Malaysia aja. Cuma kondisi Papa Mami itu jalan aja udah kesakitan sambil megang dada gini. Yang Mami sesalkan, Mami sambil nunggu konsultasi, bukan meluangkan waktu ngomongan Papa, malah Mami main game. Kemudian, Papa akhirnya masuk ke rumah sakit Siloam Semanggi, seperti video ini. Jadi Mami sengaja mengabadikan video ini, karena memang untuk mengemangati Papa. Jadi, untuk melihat progres Papa dari hari ke hari, apakah membaik atau memburuk. Jadi, Papa masuk naik kursi roda, karena memang Papa setiap jalan tuh udah sesak nafas, udah nggak kuat. Tapi Papa nggak pernah ngomong gitu loh. Papa cuma bilang, nggak apa-apa kok sakit dikit. Sakit dikit. Ya kita mungkin, oh masih bisa ya, masih bisa ya. Pada hari itu, Papa diinfuls makanan, minuman, karena Papa nggak bisa makan, nggak bisa minum. Udah berminggu-minggu, mual terus. Akhirnya Papa diinfuls untuk makanannya, agar tetap bisa kenyang. Apakah hari itu langsung tindakan? No. Jadi, Papa pada hari tanggal 22 Agustus 2019, sama sekali tidak ada tindakan, Papa cuma tidur. Dan dikasih antibiotik dan lain-lain. Keesokan harinya, di tanggal 23 Agustus 2019, hari Jumat, sekitar jam 4 sore, dilakukan tindakan, yaitu mengeluarkan cairan dari paru-paru Papa. Jadi, paru-paru Papa, di bagian punggung belakang Papa, dibolongin. Jadi, dibolongin dengan jarum yang sangat panjang, bener-bener panjang. Karena memang untuk jarum itu masuk ke paru-paru kita. Dan cukup tebal, darah keluar banyak banget. Jadi, Mami bisa ngerasa itu sakitnya luar biasa. Apalagi, tusuk ke bagian paru-paru kita, guys. Pada saat ditusuk, memang keluar cairan tuh. Udah keluar cairannya, lawat selang. Bisa dilihat ya. Jadi, yang keluar itu warna merah. Mami udah sempet, Miku, kok cairannya warna merah ya? Padahal kan Mami udah pernah OHSS kan? Keluarnya cairan dalam tubuh. Itu warnanya kuning kental. Kalau cairan tubuh, harusnya warnanya itu. Nah, Mami sempet bingung. Ini darah? Atau apa? Jadi, Mami tanya terus sama dokter. Jadi, di hari Jumat itu, Papa, pada saat tindakan, ngeluarin seribu. Seribu, atlihat satu liter cairan dalam paru-paru dia. Habis itu, di stop, ditutup. Per tiga jam, dikeluarkan 200 ml. Mami sempet nanya dengan dokter di luar. Dokter bilang, kemungkinan ini mengarah ke kronis. Itu sepertinya adalah cairan yang dihasilkan oleh kanker ini. Dan kanker ini sepertinya cukup ganas. Tapi, ini hanya kemungkinan 90%. Moga-moga 10% saya salah ya. Oke, jadi, di hari Jumat itu, Mami nemenin Papa sampai keluarin kurang lebih 1,2 liter. Mami pulang. Mami pikir, dengan mengeluarkan cairan, Papa kan udah agak lega ya. Seperti video Mami, kata Papa udah agak enakan dikit nih. Oke, besoknya di hari Sabtu, Mami dateng. Mami dateng, tanya Papa, itu cairan terus ada keluar terus di hari Sabtu itu. Kata Papa, udah agak enakan. Bahkan Mami sampai bawa keluarga Mami, kayak, mertua Mami, gitu ya, yang ngerokok dan lain-lain. Karena Papa pengen bilang sama mereka, jangan ngerokok lagi ya. Jangan kayak saya, ini sakit loh. Beneran, daripada nanti kamu nyesel. Di kemudian hari, jangan ngerokok lagi. Itu pesan Papa ke mertua, ke adik ipan, ke saudara, yang pokoknya yang perokok berat ya. Mami masih dengan senyum tuh, jangan ngerokok. Jadi, Mami tuh di depan Papa selalu senyum, selalu tegar. Mami gak pernah nunjukin Mami sedih. Tapi sebenernya, di dalam lubuk hati Mami yang terdalam, hati Mami tuh sakit banget. Nah, jadi di hari Sabtu itu, Papa udah agak enakan. Udah keluarin lumayan banyak cairan, dan cairan terus dikeluarkan per 3 jam sekali itu 200 ml. Hari Minggu, Mami dateng lagi. Di hari Minggu, cairan masih keluar nih. Cairan masih keluar. Kemudian, untuk hasil cairan juga masih belum keluar, karena 5-7 hari kerja. Di hari Minggu, Papa mulai ngerasa agak mual. Papa mual, gak bisa makan, gak bisa minum. Setiap makan dan minum, dia muntah. Walaupun memang gak muntah keluar langsung, tapi dia kayak, bener-bener gak bisa masuk. Dia enek banget, dan dia bilang, paru-paru dia kok sakit ya? Mami tanya dong sama dokter, kenapa ya dok? Kata dokter, ini wajar. Namanya kan kemarin, paru-paru kamu kan kerendam 90% sama cairan. Sekarang udah mulai kering, itu paru-parunya yang tadinya harus bekerja dengan semaksimal mungkin untuk bisa bernafas. Sekarang dia udah agak sembunyi dari luka. Jadi otomatis bagian paru-paru terasa agak sakit dan sesek. Papa di hari Minggu itu udah gak tahan. Bahkan sampai dikasih kayak anti-senyeri di bagian koyo gitu, ditaruh di bagian paru-parunya untuk mengurangi rasa sakit dan memberikan obat anti rasa sakit kepada Papa. Tapi tetep Papa masih ngerasa agak sakit mual. Tapi Papa tahan. Papa masih bilang sakit dikit, sakit dikit, sakit dikit. Di hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, kita ada rencana untuk PET CT Scan di hari Selasa. PET CT Scan gunanya untuk mengecek apakah ada kelainan dalam tubuh, apakah akan ditemukan tumor dalam tubuh. Kita udah oke. PET CT Scan harganya 15 juta di sana. Kemudian Papa masih ngerasa sesek. Papa bilang masih susah makan, susah tidur. Dan Papa mungkin ngerasa karena tusukan dari paru-parunya yang bikin sakit makanya susah banget tidur. Kemudian Papa juga bilang, gitu, maksudnya berdiri bentar, sesek nafas terus, jantung dia juga agak rasanya sakit katanya. Oke, tanggal 26 Agustus berlalu, 27 Agustus 2019, di hari Selasa kita masih nunggu hasil cairannya dan tetap belum keluar. Dan di hari Selasa itu, Papa bilang, Papa tuh susah nafas. Jadi Mama sempat bilang, Papa tuh susah nafas gak bisa tidur. Papa gak bisa ngelakuin PET CT Scan. Jadi PET CT Scan terpaksa kita undur di hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019. Di hari Rabu 28 Agustus 2019, Papa masih susah nafas dan gak bisa ngelakuin PET CT Scan sama sekali. Mami dateng jam 5 sore karena macet dan Mami sempat olahraga dulu, Muay Thai. Sebenarnya pagi-pagi, Mama tuh udah telepon. Bisa gak dateng ke rumah sakit? Papa susah nafas kemarin malam gak bisa tidur. Mami pada saat itu lagi agak repot ngurusin Lui sama Luise. Luise mau ke sekolah, Luise mau dibawa ke rumah pih, nitip, kemerdua. Jadi Mami tuh agak kurang gimana gitu. Maksudnya, sekarang ya Mak, kalau pagi-pagi kan susah ya. Terus gak ada mobil genap kan. Terus Mami telepon suruh adik Mami gitu loh. Adik Mami semuanya juga susah kan. Akhirnya yang cowok pergi dan sampai jam 12 siang. Jadi adik Mami telepon, Papa minta ganti kamar, Mami tanya kenapa? Katanya Papa mimpi buruk atau mimpi apa. Pokoknya Papa gak mau di kamar ini. Ya sudah, Mami bilang, yaudah kamu cari aja kamar kelas 3 atau PVIP atau berapa. Yang penting ada kamar, pindahin aja Papa sesuai dengan keinginan Papa. Dan hasilnya kebetulan di hari itu rumah sakit full total dan kita gak dapet kamar untuk ganti Papa. Jadi terpaksa nunggu besok. Kita udah booking, minta besok harus diganti ya. Kata suster, oke. Kemudian Mami setelah beres-beres, masih muay thai, masih olahraga, masih nyampe rumah, mandi, terus masih nungguin adik Mami yang kelar packing buat barang-barang pergi. Akhirnya Mami nyampe jam 5 sore. Jadi pas nyampe jam 5 sore, Mami udah ketemu dokter di lift. Mami tanya, dok hasilnya apa? Jadi dokter udah ngintip hasil cairan tubuh Papa itu kanker paru-paru. Pas denger itu Mami ya rangis. Mami hatinya juga gak sakit. Karena Mami tahu itu akan terjadi. Mami tegar dan Mami cuma bilang, oke, gue akan fight sama Mr. Kanker. Gue akan fight bareng Papa Mr. Kanker. Dokter bilang, satu-satunya solusi untuk Papa adalah makan obat kemo yaitu Iresa Kemo. Itu akan ada efek samping mual dan lain-lain. Bahkan jaringan kulit bisa kering bahkan buka. Tapi kalau untuk sampai kotak itu gak sehebat kemoterapi yang lewat infus. Karena untuk umur Papa, Papa udah gak disarankan untuk kemoterapi seperti itu. Hanya obat kemo Iresa itu pun kalau obat kemonya itu bisa menyerang sel kanker yang ada di kanker paru-paru Papa. Kenapa? Terus Mami nanya, kok bisa ketahuan kanker paru-paru? Jadi kebetulan di cairan tubuh Papa itu ada sel kanker yang copot. Jadi kalau misalnya sampai cairan tubuh yang kemarin diperiksa itu gak ada sel kanker yang copot itu pun gak akan ketahuan. Dan terpaksa harus dilakukan pemeriksaan yaitu biopsi untuk mengambil sel kanker di bagian paru-paru dan mengecek apa itu. Nah kebetulan udah dapet baru ketahuan ini kanker paru-paru dan ini sudah stadium 4A. Dokter bilang Papa punya waktu kalau minum obat kemo itu kurang lebih 1-2 tahun. Ini gak bisa menyelamatkan ini cuma bisa memperpanjang aja. Mami bilang oke dalam hati Mami 3 bulan aja sebenarnya udah cukup. Mami mau bawa Papa happy-happy bahagian Papa kasih tau Papa arti keluarga arti hidup dan arti cinta. nah jadi pas Mami jam 5 sore udah nyampe Mami akhirnya masuk ke ruangan Mami lihat Papa Mami pucat banget dia putih banget mukanya dia duduk dia sampe gitu kayak sesekan Mami itu kan harus tegar kan Mami tegar Mami gak nangis terus tapi Mami gak mau ngomong apa-apa kalau Mami ngomong Mami bisa nangis jadi Mami cuma diem sambil lihat TV sambil mikir sambil browsing maksudnya pengobatan-pengobatan kanker kan secara organik secara dari makanannya udah Mami gak video Papa karena Mami gak sanggup liat Papa kayak gitu terus udah gitu Papa sempet nyenpo laca parita dengar musik namo kalau limpusan terus Mami gak ikut Papa nyen gak ikut Papa baca karena Mami bisa nangis Mami cuma diem doang terus Mami cuma habisin waktu itu Mami keluar Mami telepon boleh gak masukin ireksa boleh gak masukin obat kemo takut Mami sembarangan nanti kenapa-napa Papa- Papa telepon ada berapa jam akhirnya jam 7 keluar hasil cairannya yang bener-bener tertulis kalau Papa itu kanker paru-paru di jam 7 malam setengah 8 Mami langsung pos ayo kita akan fight dengan Mr. Kanker jadi di bayangan Mami itu Mami udah siapin nih semua makanan organik yang mesti Papa makan makan minum Mami tau pasti Papa gak bakal mau makan minum ini jadi Mami jadi Mami udah mikir oh yaudah Mami akan makan sama minum barang Papa jadi Mami akan ubah semua makanan sama minuman Papa itu barang gitu kita minum makan barang biar Papa makin semangat selain dari makanan psikologis Papa juga bakal Mami jaga terus Mami akan lebih habisin waktu semuanya untuk Papa bahkan Papa itu jalan-jalan ternyata setelah itu kurang lebih jam 8 Papa mulai susuk nafas masuk ke kamar Papa susuk nafas pakai suara oksigen yang kecil udah gak bisa mampu naikin oksigen dia dari 95 turun tuh sampai 50 akhirnya dikasih masker yang gede itu tuh masker gede itu dengan full oksigen akhirnya nafas Papa dari 50 naik pelan-pelan sampai 95 dan normal setelah normal dokter manggil Mami untuk ke depan kemudian Mami ditanya ini keadaan Papa sudah kritis Papa bisa gagal nafas kalau Papa dimasukin ICU mau gak? mau Mami mau masukin ke ICU udah dong dokter ICU dateng dan ngecek Papa habis ngecek Papa Mami diajak lagi keluar dijelasin udah tau belum kalau misalnya udah masuk ICU kita akan lihat progres pasien kalau sampai pasien masih susuk nafas dengan master oksigen yang sudah full terpaksa kita akan memberikan ventilator kepada pasien Mami oke cuma kalau seorang pasien sudah dipasang ventilator itu akan dibius total kemudian tiap hari hanya akan diberikan suntikan-suntikan antibiotik dan lain-lain kemudian akan dilihat selama 2 minggu kalau pasien tidak ada progres kenaikan maju lehernya bakal dibolongin dan akan terus-terusan pakai ventilator itu sampai jantung dia berhenti jadi rumah sakit jadi rumah sakit gak boleh matikan itu ventilator sampai jantung itu berhenti Mami tanya berarti papa gak bisa ngomong sama gak bisa bangun dong disana Mami sama adik Mami jerit-jerit histeris nangis total kita di rumah sakit di luar kita gak tau gitu loh Mami memang bilang dokter kalau kayak gini berarti dokter tuh gak kasih saya pilihan saya tuh cuma butuh 3 bulan tapi kenapa satu hari aja papa gak dikasih waktu gitu loh pas di hari Rabu itu Mami nyampe aja sebenernya pas Mami ngeliat papa itu mukanya sepertinya tuh Mami mau nangis Mami bilang sama Tuhan Tuhan boleh gak malam ini aku nangis dulu sebentar sepuas-puas aku habis itu aku bakal dateng lagi ngomong sama papa dengan tegar ternyata di jam 9 jam 9 malam papa sesek nafas lagi dan kali ini sesek nafasnya itu membuat nafas dia gak bisa naik-naik papa sesek nafas sampai hidung dia muka dia biru dokter cuma bilang itu wajar karena memang oksigen yang mengalir ke otak dia kurang Mami bingung gitu loh apa yang harus saya lakukan masa iya mami harus lihat papa meninggal depan mami tanpa harus mami lakukan apa-apa dengan sesek nafas mami sampai bilang udah gak apa-apa ICU pasang ventilator pasang ventilator semua tim dokter semua datang kasih alat banyak banget mami udah sempet sujud sama papa minta maaf sama papa dan kata mama-mami papa saya masih sempet gini mami yang mami lakukan cuma apa pak lihat ame ame sayang sama papa lho papa harus tahan pelan-pelan ya pak nafas tarik keluar tarik keluar sampai akhirnya kita semua histori di depan mama juga udah nangis total mama sampai bilang bukannya kamu udah bilang mau jaga mama bukannya bilang kita mau pergi jalan-jalan ayo dong kamu tahan kemudian pada saat mau pasang ventilator dokter masih nanya lagi cuma nanya sama mama mau pakai ventilator gak pas ditanya mama bilang kalau gak bisa ngomong gak bisa bangun buat apa kalau di agama kita seseorang yang bekep seperti itu hidup enggak mati juga enggak itu lebih sengsara akhirnya mama pun relain papa dan akhirnya papa di tanggal 28 Agustus hari Rabu jam 10.45 meninggal jadi kanker paru-paru papa kebetulan sepertinya menekan bagian saluran pernafasan kita jadi tumornya makin gede otomatis menutupi aliran pernafasan papa sehingga yang menyebabkan papa sudah bernafas sehingga kematian papa disebabkan oleh gagal nafas sampai nafas papa yang terakhir kita baca parita om mani pak mehong papa pun akhirnya papa pun akhirnya ditutup dengan kain putih proses rumah sakit akhirnya kita jam 2 pagi sampai di rumah duka segala prosesi dan pemakanan itu sudah kita lakukan sampai kemarin di tanggal 1 September 2019 papa sudah ditaruh abunya di rumah abu jelanda 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 Goes down Rang Siap Rang Lalu normal Rang Ayah Rang 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selama ini Mami durhaka sama Papa. Kenapa? Mami itu suka ngelarang Papa ngerokok dan hidupnya sehat. Papa suka pulang malam bergadang. Tiap hari non-stop. Mami ribut soal itu. Makanya Mami ngerasa... Mami pucah susun. Bingung ya? Mami cuma ngerasa berkali-kali... Kok Mami masih ngerasa kayak mimpi ya? Kayaknya ini gak mungkin terjadi deh. Sekarang Mami mau ketemu Papa, mau ngomong sama Papa, itu di atas, di altar Papa. Pak Pakai itu udah keluar? Minta maaf sama Papa. Sebenernya kalau cuma tiga bulan, Mami bakal ngajak Papa jalan-jalan ke luar negeri. Mami bakal ngomong sama Papa semua. Mami sama unek-unek Mami sama Papa. Mami sama Papa. Kayak gimana aja. Tapi bener. Mami paling sayang sama Papa loh. Walaupun Mami kayak gini. Mami bener-bener sayang sama Papa. Terima kasih ya Papa. Waktu itu Papa udah nyelamatin hidup Mami. Waktu Mami operasi lusus besar dan hampir meninggal. Waktu kita gak ada uang, Papa keluarkan semua uang Papa. 100 juta itu. Untuk nyelamatin Mami. Tapi di saat Papa lagi butuh Mami. Papa terlalu baik sama Mami. Padahal rakyatku gak ngomong. Papa tahan sendiri. Papa adalah Papa yang hebat kok. Terima kasih Papa. Karena Papa Mami bisa sampai hari ini. Karena Papa Mami bisa sukses. Karena Papa Mami bisa bijaksana. Mami akan merubah. Mami akan bertobak. Dan Papa. Pergi yang tenang ya. Kalau kita berjodoh. Kita akan ketemu lagi di kehidupan mendatang. Mami bakal jaga keluarga ini. Mami bakal jaga mama. Jaga visa. Jaga sati. Jaga ue. Kuih kuih. Wisa. Papa tenang aja ya. Papa pergi dengan damai. Papa. Papa Waini. Buat kalian yang lagi nonton video ini. Kalau kalian sayang dengan Papa kalian, Mama kalian, atau siapapun. Jagalah mereka. Kalau bisa hindari hidup tidak sehat. Salah satunya merokok. Entah itu perokok pasif, maupun perokok aktif. Sama-sama memiliki resiko untuk memiliki kanker ini. Karena sebenarnya setiap manusia itu memiliki sel-sel tubuh yang bisa berubah menjadi sel-sel jahat. Yang nantinya akan menjadi kanker ketika organ tubuh kita sudah melemah. Dan yang paling terpenting adalah Hargai orang-orang di sekitar kalian. Orang-orang yang kalian cintai. Terkadang kita sebagai manusia karena kita terlalu sibuk mengejar uang. Mengejar karir. Mengejar harga diri. Mengejar terkenal. Mengejar semua-semuanya. Membuat kita melupakan orang-orang di samping kita. Lebih baik. Hidup satu hari dipenuhi dengan penuh kebaikan. Dibandingkan hidup seratus tahun. Tapi hanya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak berguna atau buruk. Kalau saja kemarin mami punya waktu satu hari saja. Satu hari saja. Mami akan sangat bersyukur. Karena waktu satu hari itu saja akan mami penuhi. Dengan hal-hal positif. Dengan hal-hal yang bisa membuat papa bahagia. Mulai hari ini mami akan hidup seperti. Ini adalah hari terakhir mami untuk hidup di dunia ini. Dengan begitu. Pikiran mami akan terus bisa positif. Dan terus berbuat baik. Tidak ada waktu untuk berbuat yang tidak baik.